Hyundai Cousteau 2022 resmi melantai, cuma 350 jutaan. Fiturnya lebih keren, sepertinya Toyota Innova akan tergeser dengan mobil yang satu ini, simak info lengkapnya. Terima kasih telah menonton! Hyundai Akhirnya secara resmi memperkenal Hyundai Cousteau 2022 kepada publik Cina di Chengdu Auto Show 2021. Mobil ini sebenarnya sangat cocok untuk pasar Indonesia, mengingat harga dan fitur yang ditawarkan. Akan menjadi hal menarik pula kalau Hyundai Indonesia ikut memboyong mobil ini ke tanah air demi masuk ke segmen medium MPV yang selama ini dikuasai Toyota Innova. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di boot Hyundai mobil ini dipajang paling depan, menunjukkan bahwa mobil ini sangat penting dan ditunggu kehadirannya. Wajar mengingat mobil ini merupakan mobil MPV pertama dari Hyundai Beijing. Cousteau memang cuma diproduksi untuk konsumsi negeri panda itu. Padahal kalau masuk ke Indonesia, ia akan jadi lawan tangguh buat Toyota Kijang Innova. Apalagi harganya tidak semahal Innova Venturer yang menyentuh setengah miliar. Dimensinya juga mirip dengan ukuran 64950 mm x 1850 mm x 1734 mm. Terima kasih telah menonton! Tampilan depan khas Hyundai masa kini. Cousteau memiliki tampang depan mirip dengan kakaknya Tucson yang telah hadir lebih dahulu. Hyundai menyebut desain ini sebagai parametrik dinamik yang akan membuat mobil semakin atraktif. Lihat saja led DRL menyatu dengan grill depan memberikan kesan agresif. Di bagian bawah bumper ada lampu sein yang menggantikan tempat foglem sama seperti staria. Ada juga tulisan custodilist chrome bagian atas grill. Bagian samping paling jelas terlihat adalah desain gabungan antara SUV MPV dengan tarikan garis tegas di fender dan penggunaan bodi plastik hitam di dekat roda. Pelek Cousteau berukuran 18 inci dan hadir dengan desain kipas dual tone hitam dan silver. Pintu penumpang menggunakan sliding door secara elektronik yang bisa dioperasikan melalui remote kunci. Kemudian di belakang, Cousteau memiliki tampilan yang sedikit mengotak dengan desain yang mewah melalui penggunaan lampu rem yang memanjang dari kiri ke kanan. Lampu sein dan mundur sengaja diposisikan agak ke bawah dekat bumper bergabung dengan reflektor mata kucing. Logo Hyundai dihilangkan dan diganti ejaan agar terlihat lebih modern. Secara keselurahan, Hyundai Cousteau terbaru ini memiliki desain futuristik dengan tampilan gabungan SUV MPV. Menjadikannya spesial dan jauh beda dengan MPV medium kebanyakan. Interior mewah dan fleksibel, masuk ke bagian interior Hyundai Cousteau 2022, kesan futuristis masih berlanjut. Penggunaan layar infotainment 10,4 inci yang diatur secara vertikal untuk mengatur semua hal membuatnya seperti mobil konsep. Hal ini karena Hyundai menginginkan desain interior yang minimalis dengan sedikit tombol. Layar ini mengatur semuanya, termasuk panel AC, multimedia, dan navigasi. Kesan minimalis juga didapat dari penggunaan kisi-kisi AC yang tak tampil menonjol dan desainnya memanjang dari area pengemudi hingga penumpang. Penggunaan setir flat bottom mengikuti tukson dan staria, serta dengan banyak tombol. Transmisi sendiri hadir dalam bentuk tombol, khas Hyundai kekinian yang mulai meninggalkan tuas. Hadir pula sunroof sebagai standar, semakin mengangkat kesan mewah. Tak lupa karena Cousteau merupakan sebuah MPV, ia tetap hadir dengan tempat penyimpanan yang banyak. Misalnya di bawah konsol tengah, bagian atas konsol box dan pada pintu. Pun di jok baris kedua dan ketiga juga ada tempat penyimpanan. Bagaimana dengan baris kedua dan ketiga? Di baris kedua Cousteau, penumpang tidak akan menjadi anak tiri karena Hyundai tetap memberikan fitur yang sama seperti baris depan. Sebut saja jog captain seat yang bisa diatur elektris dengan leg support, header cooler seat, dan pengaturan semburan AC. Bahkan di tipe tertinggi juga hadir wireless charger, termasuk yang pertama di kelasnya. Dengan wheelbase lebih dari 3 meter, sudah tentu penumpang yang duduk di baris kedua dan ketiga tidak akan kekurangan legroom. Fitur power back door sendiri sudah menjadi standar di Cousteau, dan ukuran bagasi termasuk luas. Mesin hadir dengan dua pilihan. Hyundai memberikan mesin 1.5T dan 2.0T sebagai pilihan. Mesin 1.5TG didapat menghasilkan tenaga puncak 167 tenaga kuda yang juga ada di Hyundai Sonata. Sedangkan mesin 2.0T bertenaga 239 tenaga kuda dan torsi maksimum 353 newton meter. Kedua mesin ini dinilai cukup untuk melajukan mobil dengan berat 2 ton ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa nyalakan loncengnya Sok! Salam Kar Dua Channel! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!